Di Madiun ini khususnya, baik di kota atau kabupaten Banyak yang berpesan memang konflik antar perguruan Memang sebenarnya bukan konflik antar perguruan Setau kita ini, ketua umum dan pengasuhnya itu rukun-rukun saja itu Nah ini yang bentrok ini oknum lah kita sebut lah Oknum yang kebetulan berguru di satu perguruan tertentu Nah kemarin dari segmen sebelumnya kita sudah pernah mengundang ketua umum PSHT dan pengasuh PSHW Dimana emang beliau menyampaikan itu segeliner oknum Yang bisa merusak kredibilitas atau nama baik dari perguruan Nah sejauh ini saya ada referensi kemarin Kapolres mengamankan beberapa motor ya ratusan ya Memang salah satu pemicunya disitu belayar-belayar di jalan Pendelik-pendelik lama-lama ya diribut disitu Ya salah satu memang salah satu itu salah satu pemicu Dari liliatan aja akhirnya ribut Nah taunya lain perguruan ribut lah disitu Nah sejauh ini efektif gak Pak Kapolres? Dari mulai silaturahmi antar perguruan Ada Pak Guyuban 14 perguruan ya kita bahas kemarin di segmen sebelumnya Sejauh ini di Kota Madun lah khususnya Apakah efektif dan itu bisa menekan angka bentrok oknum satu sama lain dari perguruan Dari tahun 2021-2022 sampai dengan sekarang ini? Sesuai dengan pengamatan kami Bang ini menjadi salah satu cara yang cukup efektif dan sangat efektif Bang Satu terkait dengan silaturahmi Pak Guyuban muter seluruh perguruan Yang kedua kami lakukan tindakan tegas terhadap para pengguna motor yang Yang ini menjadi pemicu terjadinya bentrokan ataupun gesekan antar perguruan Cukup efektif itu Dari pertama ketika terjadi pertama kali tahun 2022 bulan Februari seingat saya Terjadi gesekan di salah satu daerah di Madun Kota Awal mulanya selalu dari motor Motor yang diberi kenal potbrong Kemudian mereka pawai atau konvoy muter-muter kota Melewati wilayah basis salah satu perguruan Dan itu akhirnya terjadi lempar-melempar batu Dan akhirnya gesekan itu tidak bisa dihindarkan Nah dengan adanya tindakan tegas dari kami Boris Madun Kota terkait dengan penggunaan Atau larangan motor brong yang masuk kota Madun ini cukup efektif Dan sampai dengan saat ini Tidak ada lagi Dan mudah-mudahan tidak timbul lagi gesekan antara perguruan Yang diakibatkan dari penggunaan kendaraan bermotor yang brong Kami kemarin seminggu terakhir ada mengamankan 215 Kendaraan bermotor yang brong Dan kita lakukan tindakan tegas berupa tilang dan penyintaan motor Dan nanti kemarin sudah saya rilis melalui media sosial dan juga media cetak dan elektronik Bahwa pengambilan motor pada saat nanti sudah selesai Ponus dari pengadilan tilangnya silahkan diambil Dengan perseratan satu membawa Kenal pot yang standar dipasang di tempat dan setelah itu baru boleh dibawa pulang Kenal pot brongnya sitanya Kenal pot brongnya tinggal disita Kemudian ada yang komplain bang Kenapa kenal pot brong dijual kok Kemudian ditangkapin polisi Kami sudah berkoordinasi dengan kementerian lingkungan hidup terkait dengan batas toleransi daripada emisi kendaraan Ya batas toleransi kebisingan daripada Kenal pot Ada alatnya bang Kalau ada yang protes monggu silahkan Tentu kami tidak Serta-merta melakukan tindakan hukum tanpa dasar hukum yang jelas Ketika di start motornya pasang alatnya tidak memulai Standar emisi Standar batas toleransi ya kita lakukan penilangan Itu yang kami lakukan sehingga harapan kami Silahkan gunakan kenal pot yang tidak merugikan orang lain Ketika di jalan ini kan tentu banyak pengguna jalan lain bang Tertiplah berlalu lintas Ketika menggunakan kenal tobrong kemudian pawe Arak-arakan belayar-belayaran itu Tentu satu mengganggu pengguna jalan lainnya Yang kedua kalau dia melewati perumahan Melewatin gang atau melewati jalan yang padat penduduk Itu juga sangat mengganggu Telinga orang yang ada disitulah bang Asli itu Apalagi malam-malam waktu nyarang tidur Malam-malam tidur terus mendengar suara yang Enggak karab-karabahan pasti orang juga emosi Waktunya istirahat orang teriak-teriak juga emosi Akhirnya ini menjadi pemicu gesean Antara yang kampung yang dilewati dengan orang yang lewat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!